Halo Assalamualaikum teman-teman hari ini kita mau masak coklat cake moist yang dibuat kotak-kotak pakai aluminium foil nah bahannya terdiri dari 7 bahan toko yaitu 250 ml minyak jagung yang bisa kalian ganti dengan minyak sayur lainnya lalu ini 250 ml susu kental manis dan susu cair biasa sebanyak 100 250 ml dan ada coklat bubuk sebanyak 125 gram gula halusnya 125 gram dan ini ada tepung terigu sebanyak 125 gram kemudian terakhir telur sebanyak dua butir yang dikocok dikocok sampai dengan rata lalu di sini ada soda kue sebanyak 1 sendok teh dan baking powder sebanyak 1 sendok teh dan terakhir sepermasukan terigu ini gula halus coklat bubuk lalu soda kue dan baking powder setelah itu kita ayak setelah diayak sekarang kita akan mencampurkan nah ini teman-teman yang sudah diayak sekarang kita akan mencampurkan bahan cair pertama kita masukkan minyak jagung lalu susu kental manis lalu susu cair setelah itu kita masukkan telur setelah itu kita masukkan bahan keringnya pas tercampur dengan rata lalu kemudian kita masak dengan menggunakan api kecil lalu diaduk-aduk sesudah dimasak setelah dingin sudah siap untuk dimasukkan ke dalam cetakan nah cetakannya seperti ini ini diisi kurang lebih satu per tiga karena kemungkinan nanti adonan setengah setelah matang akan mengembang nah seperti ini nah adonan yang tadi akan menghasilkan 12 box cake lalu dari udah udah ini kita bakalan kukus Nah kalau misalkan kalian mau membakar nanti sebelum membakaran memakai cara ob meri maksudnya ob meri itu memanggang dibawah dibawahnya itu memakai air jadi terlihat akan lebih sambil menunggu cake nya matang dipukus nah kita akan membuat mousse creamnya mousse cream terdiri dari whipping cream sebanyak 500 ml lalu cream cheese sebanyak 250 gram lalu tiga sendok makan susu kental manis setelah itu kita campurkan cream cheese cream cheese cream dengan susu kental manis sampai mengental kita masukkan whipping cream sebanyak 500 ml ini jadi saya memakai terangkan air cocok santai menumbang hai 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 campur rata kita masukkan ke dalam piping bag sediakan piping bagnya itu dua yang satu untuk adonan yang satu untuk hiasan yang hiasan nanti untuk di topping atas yang terakhir kita bikin coklat leleh terdiri dari penyok coklat chips sebanyak 250 gram sudah melewet ini saya menggunakan coklat seres sepertinya produk baru baru kita masukkan satu sendok makan butter lalu tambahkan satu sendok teh madu satu sendok makan Nutella satu sendok teh essence Vanilla lalu yang terakhir whipping cream sebanyak 250 ml setelah masuk semua kita panaskan Hai hingga mencair semuanya Hai secoklat sesudah tercampur dimasak sampai meleleh kita bikin lelehan coklat Hai untuk atasnya Hai setelah rata coklatnya kita matikan lalu inginkan Hai sesudah matang dan dingin kita semprotkan Hai krim cheese Hai sesudah matang coklatnya dan dingin kita tambahkan ke dalam cream cheese sampai menutup ya coklatnya dikasih hiasan lalu kita garis-garis seperti ini nah sudah selesai kita setelah beres semuanya masukin ke kulkas jadi kita makan lebih enak dan segar selamat mencoba teman-teman selamat menikmati